Hai masih di sini sih di luarin apa dari kantong itu tuh Duit? Lapor kita kali ini namanya adalah Nia. Nia ini curiga suaminya punya selingkuhan setelah dia menemukan bukti sebuah pakaian dalam wanita di kamar mereka. Dan dia yakin bahwa pakaian dalam itu bukan milik dia. Jadi dia bingung itu milik siapa? Memang di rumah tempat tinggal mereka itu ada kos-kosan wanita, kos-kosan putri. Jadi bisa saja sih pakaian itu milik salah seorang yang ngekos di sana. Tapi kok bisa nyasar ke kamarnya? Nah, kecurigaan berikutnya dia itu juga sering mendapatkan teror akhir-akhir ini di rumahnya. Nah, memang selama sebulan terakhir ini Nia ini memang lebih sering tidak tinggal di rumahnya. Dia lebih sering nginap di rumah ibunya untuk mengurus adiknya yang sakit. Namun sakitnya dianggap sakit yang tidak wajar. Nah, hari itu kita langsung janjian sama Nia ketemu di rumah ibunya Nia. Ini rumahnya tapi ya? Sampainya di depan rumahnya ibunya Nia. Kita melihat. Siapa coba yang naruh pecahan kaca di depan rumah ibunya Nia? Tanya lagi kok ada kelinci warna hitam mati di depan rumahnya. Kalau bangke tikus masih wajar ya. Ini kelinci. Bani Nia. Masih liat. Bani Nia. Udah datang Bani Nia? Mau tanya, pecahan beling itu emang suka? Emang ada yang pecah apa gimana? Itu emang aku sering dapet teror kayak gitu sih, Mas. Nah, sama itu? Loh, itu kenapa ada bangke tikus? Bukan tikus, itu bangke kelinci. Iya, itu kelinci. Kamu biasa suka ada teror-teror kayak gitu? Biasa, Mas. Ada yang meneror aku kayak gini. Tapi biasanya di rumah aku gak pernah sampai ke sini. Oh, ini sebenarnya bukan rumah mbak? Ini rumah ibu aku, Mas. Oh, rumah ibunya mbak? Iya, aku lagi ngerawat adik aku. Oh, ngerawat adik kamu? Mas, mau lihat adik. Nia mulai bercerita tentang apa yang dia alami akhir-akhir ini. Jadi ini rumah-rumah ibu kamu. Terus kamu tuh ngajak kita ketemuan di sini, kenapa kamu gak di rumah kamu aja? Aku di sini tuh udah tiga hari, Mas. Aku jagain adik aku, adik aku sakit. Terus sakit. Sakit. Aku juga kurang tahu sih, mbak. Dia udah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang dia sehat-sehat aja. Dibawa ke dokter, tapi itu dokter sehat. Ya, gak sakit dong? Iya. Iya. Dia gak bisa jalan, gak bisa ngomong. Dan dia tuh tetapannya kosong, Mas. Dan dia ngeliatnya ke atas. Terus aku takut, dia kenapa-kenapa. Itu udah dari berapa lama mbak sakitnya? Udah sebulan, mbak. Tiba-tiba aja adik kamu itu? Ini tuh sakitnya gak wajar, Mas. Sakitnya gak wajar. Mas sakitnya wajar? Iya, kayak yang dibuat orang gitu, Mas. Oh, sakitnya dibuat orang? Iya. Oke, tapi kan begini. Di email kita kan, kamu ngelaporin bukan soal teror ya? Ngelaporinnya katanya kamu curiga sama suami. Kamu karena ada bukti. Bukti apa nih? Iya. Aku ngeliat di kamar aku tuh ada daleman. Daleman wanita yang emang itu bukan punya aku. Ya, emang mungkin itu anak-anak kos. Oh, boundary. Jadi salah lalu. Oh, tuh khusus dari anak-anak kos. Maksudnya gimana anak-anak kos? Itu kan di rumah aku kan ada kos-kosan. Oh, tunggu-tunggu. Jadi kamu tinggal di rumah kamu sama suami kamu, tapi rumah kamu dipakai kos-kosan. Kos-kosan. Kos-kosannya cewek? Iya, kos-kosan cewek. Ya mungkin aja tuh daleman punya salah satu anak kos di sana. Terus kalau kamu nginep di sini tiga hari, urus adik kamu di rumah, berarti suami kamu sama anak-anak kos itu cewek-cewek? Ya, dia kan ke kantor, mas. Ya, kalau malam. Kan ada sahabat aku yang jagain yang mata-matain dia. Sahabat kamu kos di sana juga? Iya. Perempuan? Iya. Cantik? Iya. Tapi kamu percaya sama sahabat kamu? Ya, aku percaya. Oh, maksud itu kan sahabatnya. Oh, iya. Enggak, enggak, enggak. Cuma kalau gue kan pikirannya udah ke depan. Oke, bisa lihat adik kamu? Penasaran sih, sakitnya kayak gimana sih? Kita masuk ke kamar adiknya dan di situ kita melihat ibunya bersama adiknya yang terbaring, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak. Dan kita melihat kondisinya sangat memprihatin. Ini adiknya yang sakit. Adikannya, iya. Namanya siapa, bu? Rika. Rika? Rika. 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 Udah lama gak sembuh-sembuh. Kok gak tegang, gak tegang kayak gini. Tunggu. Matanya terus menatap ke atas, kayak ada yang dilihat. Dan bibirnya bergerak seakan-akan yang mau bicara, tapi tidak bisa. Dan matanya meneteskan air mata yang menyiratkan sedikit. Yang begitu mendalam. Badannya juga kaku gitu aja? Iya, semua badannya kaku. Maaf. Badannya juga kaku, mas. Tuh, 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 dia kayak nahan tuh. Kamu kaku gini, bu? Iya, gak bisa melipi tuh. Kok gak bisa lurus gitu? Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba di depan rumah terdengar suara. Suara apa sih? Ada batu yang dibungkus kertas, dan kertas itu tulisannya adalah... Kamu tidak akan tinggalkan mas Regi. Berarti ini ada yang lempar dong? Pasti dekat sini. Kita keluar langsung, kita cari orang yang lempar itu. Dan kita melihat seorang bapak-bapak atau mas-mas di ujung sana sedang berjalan. Kita kejar. Mas? Mas, yang lempar itu ya? Enggak. Mas, lempar ini ya, mas. Lempar batu ya sama tulisan ini. Bener bukan, mas? Bukan. Ada orang yang sorong lari. Apa? Ada orang yang? Yang lari sorong. Lari ke sana? Iya. Ke sana larinya. Pake apa, Pak? Pake baju hitam. Baju hitam lari? Iya. Ini siapa cowok yang baju hitam itu? Lalu kita putuskan untuk mengajak Nia ke kantor suaminya. Ini sih, yang laku ini siapa ya? Pergi dulu ya, Bu ya. Tapi nanti aku mau ke pengajian. Oh, Ibu ada pengajian. Jadi nanti Rika yang jaga? Gak apa-apa, nanti dikunci aja, Bu. Jangan jari-jari. Yaudah, ya. Makasih, Bu. Ya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Sekarang kita ke kantor kamu aja ya. Bentar. Mas Regi, Mas. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba suaminya Nia ngelepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sayang. Ya. Aku pagi ini gak pulang. Gak tau deh, Mas. Kok mas nanyainya kayak gitu ya? Ya, soalnya aku udah di kantor. Aku lancur ya, sayang. Ya, Mas. Aku lagi di rumah ibu. Oh, gitu. Ya, jaga Rika. Aku belum bisa di rumah kamu. Tapi kamu bener kan pagi ini gak pulang ke rumah? Ya, aku gak tau, Mas. Kok mas nanyainya kayak gitu sih? Ya, aku nanya aja. Mas, jangan lupa makan ya. Ya, sayang. Assalamualaikum. Suami kamu udah nanya pulang ke rumah pagi ini apa enggak? Emang lo tiga hari ini udah gak pulang ke rumah gitu? Terus sama ini gak pulang ke rumah dulu, Mas. Ya, aku jagain Rika. Karena kan ini kondisinya kayak gitu. Ibu juga kan gak bisa sepenuhnya jagain Rika. Terus suami kamu ngapain nanya kamu pagi ini pulang ke rumah atau enggak gitu? Ya, aku juga gak tau, Mas. Itu yang bikin aku curiga kenapa dia ngomong kayak gitu. Gak lama kemudian, tiba-tiba telepon Nia berbunyi lagi. Dan itu telepon dari? Kamara. Ini apa tuh? Ini sahabat aku, Mas. Sahabat kamu ya? Yang aku suruh mata-matain dia. Oh ya, gak kuas di tempat kamu juga. Oh, sahabat kamu yang gak kuas di tempat kamu. Coba angkat speaker-speaker. Halo. Halo. Iya. Iya, kenapa? Iya, lo. Aku ngelak, Mas. Kayaknya sih gak tau juga ya. Kenapa, Mas. Enggak. Asalnya aku gak pulang ke rumah. Rumahnya masih yang kunci. Rumahnya masih di kunci, ya? Aku lagi di rumah ibu aku sih. Tapi kamu gak pulang ke rumah. Kan tadi ini, Pak. Iya, aku gak tau juga, Mas. Ibu bisa bersamaan, ya? Sahabatnya ini yang ngekos di rumahnya, Nia. Telepon juga dengan pertanyaan yang sama. Tapi sebentar, Mas. Aku mau ke rumah aku dulu. Ada yang mau aku ambil pakaian-pakaian aku. Oh, maksudnya pulang ke rumah? Iya. Ke rumah kamu, yang rumah kamu. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Nia bilang, Mas, bisa mampir ke rumahku sebentar gak? Katanya dia harus ngambil barang. Emang sejalan selewat? Iya, cuma 15 menit nyampe, kok. Oh, jadi rumah kamu sama rumah ibu kamu cuma 15 menit? Iya. Di rumahnya di rumah, Nia. Lolo, pagernya kemuka ya? Iya, temen kamu, sahabat kamu yang kata-kata aku. Itu motor suami aku, Mas. Motor suami kamu? Iya, makanya kok gak ngerti. Lagi dia bilang, dia udah berangkat ke kantor, loh. Berarti suami kamu ada di dalam, dong? Di dalam rumah, dia melihat ada sepatu suaminya, pos kakinya berserakan di ruang tamu. Tapi tercecet. Mas? Iya. Kamu bawa-bawa kamera? Kamu bilang, kamu tadi udah berangkat ke kantor. Udah, aku baru mau berangkat kok. Ya, lagian kamu kenapa ke sini? Aku mau ngambil baju, Mas. Di tempat ibu juga kan ada. Emang kenapa aku mau balik pulang ke rumah sendiri? Lagian kan kamu kenapa pulang pagi? Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar bunyi. Itu ada apa? Udah. Ya, sini kamu. Itu ada apa? Ini aku mau ngomong. Kenapa sih? Aku gak boleh ngapas ke kamar aku sendiri. Kamu ngapain bawa-bawa? Tunggu sih. Kamu ngapain bawa-bawa mereka? Iya, kamu. Aku kenapa sih kamu? Udah, Mas. Ini suaminya menarik Nia ke teras rumah. Gak tau emang Nia gak boleh masuk ke kamarnya. Atau memang dia kesel gara-gara ada kamera dan tim berada di rumahnya rame-rame. Kenapa aku mau ngomong-ngomong kamu? Kamu ngapain? Ngapain kamu bawa-ngomong kamera seperti ini? Aku bilang ini semua temen-temen aku. Temen-temen kamu? Kamu gak bisa menjaga prevensi keluarga kita. Ini kenapa sih akhir-akhirnya berubah kayak gini, Mas? Berubah. Kamu bilang berubah. Apa mungkin karena aku jagain adik aku? Ya itu salah satunya. Salah satunya itu. Mata adik aku tuh sakit. Tapi kamu ini punya suami. Kamu ngurusin aku dong. Ngapain sih gak ada sopan-sopannya sama gue? Di sini ada gue loh. Ini sih mbak. Kamu mau kemana sih? Jam segini Tuben baru berangkat kerja. Biasanya jam segini baru pulang kerja. Udah, agen. Kamu ngapain sih ngurusin orang? Udah, udah. Di sana kamu pergi. Kan istrinya cuma nanya doang. Cuma nanya doang. Udah, udah, kamu pergi. Tapi bukan harusnya muli mbak. Udah, sini juga saya bayar kok. Udah, udah. Sampai pergi. Lagi kamu ngapain sih ngurusin orang? Kan kamu lagi ada masalah sama aku. Yaudah sih, aku kan cuma nanya doang. Dia juga gak sopan tadi. Main-main lewat lewat aja. Tapi sama kamu marah-marah gitu, itu juga jadi gak enak juga. Apalagi? Udah, Mas. Udah, jangan marah-marah kayak gitu. Apa sih udah salah-salah? Nah, Mas. Lagi kamu, ya. Lagi kamu? Lagi kamu? Ya, gak malah sih. Tapi kamu telepon aku, katanya gak pulang ke sini. Iya, ini aku kan pulang sebentar. Terus lu siap-siap, mandi dulu di sini. Terus baru mau pergi lagi. Gimana suami aku? Yang sama yang kamu lihat, itu si April-April itu ganjen gak sih sama dia? Aku sih ngeliatnya biasa aja. Kalau misalnya di sini, dia gak ada pendekatan sama siapa-siapa. Cuma kalau Ampri itu, kayaknya dia gak apri-apri itu di sama suami kamu. Mas, Sisi? Iya, saya suka. Tapi kok ini ada kayak gini? Ngapain ya? Ini semua teman-teman aku. Teman-teman? Iya. Yaudah deh, aku mau ke warung depan ini ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Iya, kamu juga. Udah, Mbak. Ini saya. Ya, ditipin aja sama anak-anak. Tadi kata anak tim, suaminya masih di depan ya? Yaudah, kita langsung masuk mobil aja. Oke, sekarang kata tim kita, dia suami kamu lagi di warung depan. Dia masih di warung depan. Intinya, suami kamu tuh kerja kantoran apa enggak? Iya, kerja kantoran, Mas. Iya, sekarang ibaran ini jam kantor, ngapain dia nongkrong di warung, coba. Itu kan cewek yang tadi di kos-kosan tadi, bukan sih? Itu si April. Oh, yang tadi judul banget sama lo? Iya, itu April. Loh, kok dia berhenti di? Loh, apa jangan-jangan? Suami kamu di warung itu nungguin. Si yang cewek tadi itu, berarti benar begon aku selama ini. Eh, tapi enggak dia, pergitu. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Lewat doang, lewat. Enggak, 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 enggak. Eh, suami kamu keluar, cuma keluar. Ikutin, ikutin. Wang, Wang, ikutin, Wang, Wang. Terus sekarang ini, dia malah kita ikutin masuk ke dalam perumahan, ya, ngapain ya? Kita ikutin suaminya. Dan ternyata, suaminya pergi ke sebuah... Dia kok berhenti di taman gini, sih? Ngapain, enggak, ngapain di taman? Dia buka helm, berhenti, dia. Loh, ikutin yang ke kanan. Coba lihat di kamera, dari sini gue enggak kelihatan. Ada apa sih? Hah, cewek? Mana sih? Loh, cewek yang... Loh, itu bukannya bajunya sama kayak yang... Yang tadi, loh. Yang tadi. Cipi-cipi. Itu? Nah. Oh, dia harus nganggap. Itu apa ya, Mas? Ini luarin apa tuh dari kantong itu, tuh? Hah? Duit. Suaminya luarin segepok uang ke April. Itu tebel, loh, saya lihat dari jauh. Itu buat apa? Kalau bayar kos, kan harusnya dia yang bayar kos, ya? Tapi kalau uangnya dari suami kamu, malah? Ya, sebenarnya banyak jadi, ya. Sebenarnya, Mbak. Ya, Mbak, 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 Mbak. Langsung, Nia, emosi dia turun. Eh, Mas? Terus kamu nuduh aku lagi. Terus kamu ngingtain aku lagi, begitu. Terus ini kalau kasih duit ke dia, gitu. Lihatnya, nih. Terus ngapain disini, coba? Eh, itu uang banyak banget, loh. Gua tuh mau nanya, ya. Kamu tuh sebenarnya kerja apa sih? Pergi malam, pulang, pagi, terus bawa uang, gitu, loh. Kamu tuh janjana cerai nggak bener, ya? Hei, hati mencari yang mulut kamu. Loh, kok kamu jadi belain dia, sih? Bukan ngebelain. Kamu tuh dijaga mulutnya. Terus kamu ngapain berduaan di sini? Aku tuh ada bisnis sama dia. Makanya ngekasih uang itu ke dia. Aku nggak pernah cerita sama aku. Kamu ada bisnis sama dia. Alah, udah lah. Kamu nggak usah kepoin aku, lah. Ya, wajar lah istri ngepoin suaminya, lah. Oh, iya. Jangan dia sengaja ngepost di tempat kita. Kalian itu udah pacaran bertahun-tahun. Bisa jantih. Bentar, bentar, bentar. Jangan juga nuduh. Loh. Sayangnya sama dia lagi ada bisnis. Tadi kok waktu lu keluar dari rumah, lu pura-pura biasa-biasa aja. Ini sih kayak nggak ada apa-apa. Ternyata lu ada bisnis. Aku bakal keluar, komba, dari kasarnya. Kamu ngapain keluar dari kasarnya? Kamu ngapain sih belain dia terus? Bukan ngebelain aku, tau nggak? Tadi kamu juga ngikutin sama saya mau belanja. Iya, tapi aku ada keperluan kesini. Sebenarnya aku dari tadi ngikutin kamu dari belakang. Oh, kamu ngikutin dari tadi? Saya ngikutin dari tadi, ngikutin dia dari belakang. Ternyata ini ada apa nih rame-rame kayak gini nih? Ada masalah apa ini? Siapa kamu? Kamu siapa? Kok kamu udah beri baca? Kamu nampaknya sih ngurus-ngurusin dia? Segelangannya ini siapa? Iya, buang urusan lu. Kan dia cuma nanggur aku. Kan dia cuma nanggur aku. Kan dia cuma nanggur aku. Iya, itu nanya doang sama dia. Kamu tuh kenapa sih mas marah-marah terus? Aku tuh cuma nanya aja sama dia, kah? Iya, itu bukan urusan kamu. Ini kan istrinya, mah. Ini kan nanya-nanya. Kita pergi, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. April dibawa pergi, Dania pun masih marah sama suaminya. Dengar ya, gue udah pusing punya istri kayak lu. Menapakah harus kurasa semangat? Kita ikutin, cepetan, cepetan, cepetan. Eh, tim, tim, satu ikutin. Tim ikutin, satu, cepetan ikutin. Pakai motor dulu, pakai motor. Suami apa? Iya, tuh, tuh, iya, iya, kita ikutin aja. Kita lagi ikutin. Dia munter balik, dia munter balik. Iya, 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 kita pasti ikutin, pasti ikutin. Jangan sampai lepas ya, Bang. Siap lah. Terus ibu aku, Mas. Bukan, kenapa? Kita ikutin suaminya, namun tiba-tiba telepon Nia berdering. Halo, Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Iya. 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 Bukan, kenapa? Bukan, kenapa, kenapa, kenapa? Dan dari telepon, kita dengar suaranya benar-benar bikin kita panik. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Bukan, Rika. Iya. Rika, kenapa, Bu? Ibu, Ibu Rika kenapa, Bu? Ibu Rika kenapa? Rika, aku lupakan dulu ya, anak, ya. Nggak. 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 Rika, aku lupakan. Rika, aku lupakan. Rika, kemana? Ke luar sepengaja. Pengajian tadi, Bu? Iya, sementara ke pengajian, terus masuk lagi ke sini. Udah nggak ada, tapi dikunci, rumah dikunci. Iya, dikunci. Ya, kunci ibu bawa. Aku bawa, Mas Luya, tapi pas ke sini udah nggak ada. Ya, Ubu. Ya, Ubu. Ya, Ubu. Ya, Ubu. Aku mau cari dulu ya, Bu ya. Alhamdulillah, ya Ubu. Tunggu, tunggu. Ibu tadi pulang jam berapa tadi? Baru ini? Baru ini. Terus makan, ibu tadi telepon Nia. Iya. Begitu masuk, udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Aduh. Ulu. Kan dia nggak bisa jalan, Mas. Aduh, kita cari, Bu. Keluar, iya, Bu. Cari-cari, Bu. Ini aneh, kan? Katanya yang dia nggak bisa jalan, badannya kaku. Tadi saya pegang tangannya juga kayak kaku banget. Kok bisa hilang? Dan ibunya bilang tadi dia pergi ke pengajian, pintunya dikunci. Nah, ini misteri sih buat saya. Kok hilang? Kita keluar rumah, kita tanya sama tetangga sekitar. Permisi, Pak. Iya, iya, iya. Pak, maaf, Pak. Bapak lihat anak ibu ini nggak Rika keluar sini, Pak? Lewat sini, gitu. Tadi ada seumurnya datang. Apa? Dia pergi, Pak. Keluar jalan kaki, gitu. Jalan kaki. Sehat, jalan. Sehat, Pak. Dia pakai baju apa, Pak? Ijo garis-garis, kan? Iya. Garis-garis ijo putih, Bu, kan? Baju hitam. Hah? Baju hitam dengan panjang. Baju hitam dengan panjang. Bukan ijo garis-garis, Pak? Bukan, bukan. Loh. Baju hitam dengan panjang. Cowoknya baju apa, Pak? Baju biru. Cowoknya baju biru. Ayo, kita tanya lagi. Makasih, Pak, ya. Ya, mari, Pak. Maaf, ganggu, Pak. Ya, ya. Eh, atau kamu telepon, telepon. Telepon suami kamu, deh. Coba-coba, speaker, speaker, speaker. Aduh, kita ke mobil dulu, yuk. Cari-cari sebelah sana, berjalan. Halo, Mas. Mas. Ya, halo, sayang. Ya, Mas. Rika hilang, Mas. Rika hilang. Aku juga nggak tahu. Dia hilang, Mas. Lalu, sekarang di mana? Aku di rumah ibu, Mas. Coba kamu cari. Coba, coba, cari. Aku udah cari. Nggak ada, Mas. Sekarang aku keluar komplek. Jangan di dalam komplek. Sekarang. Keluar. Keluar komplek. Yuk, mungkin keluar komplek. Yuk, cepetat, yuk. Yuk, Coba, Tuhan. Yuk, ini ini posapa ya, Bu. Ya pasti cuma asuran keluar dari sini aja. Yuk, kita turun dulu. Tкого. Maaf Pak, lihat tadi anak ibu Rika keluar komplek ini nggak Pak? Sama cowok baju biru. Ada saya pakai baju hitam panjang. Nggak lihat? Nggak lihat? Nggak lihat ya? Oh, iya. Ya udah, ya udah. Kita cari sana lagi. Tapi yakin nggak keluar sini Pak ya? Nggak keluar? Ya udah, kita coba cari petunjuk di rumah lagi deh. Kita balik lagi ke rumah Nia. Siapa tahu kita menemukan bukti-bukti lain atau mungkin petunjuk. Sesampainya di rumah. Kenapa? Ini, tadi kan pintunya kebuka mas. Terus kita pergi. Gue sih nggak ingat, lo nggak ingat? Tadi kita ninggalin rumah buru-buru ya? Tadi anak-anak ada yang menutup pintu nggak? Nggak ada. Kita melihat pintu pagar yang tadinya dalam keadaan terbuka. Tadi-tadi kita panik tuh lari keluar. Pintu pagar semua kebuka. Pintu dalam juga kebuka. Tapi kok ketutup? Ada yang aneh nih. Nah ini juga ketutup pintunya. Tadi, tadi ibu keluar. Pintu dalam juga ketutup. Dan saat kita masuk dan kita masuk ke kamarnya Rika adiknya Nia, wah ini yang bikin kita kaget. Saya penderita Tak mengramat itu sama-sama. Apa? Bajunya udah beda Oh iya, oh iya bajunya Tadi bajunya hijau ya Oke sebentar, ntar, ntar Rika Hei, Rika Masih kaku tuh Gimana bisa jalan sendiri? Kok bisa ganti baju ya? Rika! Dia nangis lagi Ya udah gini aja deh ibu, gini Kamu jagain adik kamu aja disini Ibu, kita udahin dulu aja, besok lanjut lagi Ya, kita pakai pamit dulu deh Ya nggak, saya nanti sampai Saya tanya juga sama temen saya yang ngerti begini-begini ibu Nanti saya cari tau ini apa Ya, nanti Tolong nanti rekaman kameranya transfer ke Handphone gue, gue nanti mau nanya ke Mbah Mijan Nanti kayak gini ada Ini apa? Ya udah ibu, pamit dulu ibu Assalamualaikum bu Aneh sih Lalu kita pergi dari rumah tersebut Dan saat kita mau keluar komplek Persis di depan komplek rumah ibunya Nia Kita melihat Itu bukan suaminya Itu bukan suaminya Suaminya Nia itu Loh, loh, loh Kok keluar dari warung itu? Loh, dia kok Eh, bergin lu wang 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 Loh, lo liat nggak tadi wang? Itu suaminya kan? Kok bisa ada suaminya Nia disitu? Padahal dia tadi kan bilangnya ke kantor Ngapain ada di depan komplek ibunya Nia? Ikutin wang 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 Ya, ya itu, ya motornya Tapi belok kanan bikin kiri tuh kiri lagi Ya itu kanan dia kepada belok kanan tuh Motor yang mana sih? Kita ikutin tapi kita kehilangan jejak Kita udah sampai lagi rumah Nia Kita udah sampai lagi rumah Nia Kita, saya masih perasan Apa keadaan adiknya Nia itu gimana ya? Sesampainya di depan rumah ibu Nia Tiba-tiba kita melihat dua orang laki-laki Loh, 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 loh Loh liat deh, eh, stop, 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 lo liat Hah? Kok apa? Eh, 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 eh Nomor lagi Weh, 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 eh, eh Eh, om Noam turun Lo turun, lo turun Turun, turun liat Lo ngapain tadi di rumah di situ Gue ada mana-mana Eh, tadi kamu-tadi kejar nggak di situ? Ini apa Pahak Nia? oke Nia tadi di depan rumah lo ada dia nih lagi kamu ngapain siapa yang nyuruh kamu aduh gue udah tua banget suruh lari lagi eh kamu ngapain kamu siapa sih bener lu jangan bohong ngapain lu ikut gue loh ikut lu ngelempar apa lo sini eh 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 apa nih lu yang nanya gue jangan bohong loh tadi gue liat kok lu ambil lu ambil lu ambil kamu tidak akan bahagia tinggalkan mas Regi mas siapa yang nyuruh mas kayak gini siapa siapa orangnya gue gak mau nyebut orangnya bang ya kenapa gak mau nyebut lo udah ketangkep sama kita disini gue cuma minta jangan jangan proses gue tapi gue kasih tau rumahnya iya ikut ikut ke mobil dong dong bawa dong saya penasaran oke kalau lo gak mau ngasih tau dimana rumahnya dimana rumah orang yang nyuruh lo gue laporin lo ke polisi akhirnya dia mau ikut mobil kita disini udah diam aja loh dimana tempatnya dimana ini depan kiri ini kita baru ini masuk komplek nih masuk ya ini komplek rumah saya ini aku yakin banget ini coba siapa tau ini ketemu kita tangga kamu kali ini mana ini kiri ini sebelah kanan pagar hitam loh lu yang bener-bener gak tuh ini rumah aku yang nyuruh lo disini tinggalnya iya ini rumahnya ini yang nyuruh gue gue sekalian mau minta duit juga nanti sama dia stop stop bang nah ini rumah lo gimana sih ini rumah aku tiba-tiba dia nunjuk rumahnya Nia ini rumahnya orang yang nyuruh saya artinya kan yang nyuruh orang tersebut untuk meneror Nia orang yang tinggal di dalam rumah tersebut mas mas siap ini rumahnya gak 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 gue tanya dulu bener ini rumahnya ini enggak masalahnya gini udah mas yang nyuruh yang tinggal disini yang punya rumah ini apa yang tinggal disini yang saya tau dia keluar dari rumah ini keluar dari rumah ini tapi gak tau yang punya apa bukan cewek apa cowok gak tau saya gak mau ngasih tau udah udah thank you ya udah saya cabut ya saya curiga kita ikutin lagi aja nih orang sampai dia berhenti dan menuju di taman yang kemarin di tempat kemarin suaminya Nia si Regi ini bertemu dengan April dia menunggu seseorang disitu dan tiba-tiba datanglah seseorang ini mengejutkan ternyata orang tersebut adalah sahabat Nia sendiri Tamara kan udah saya bilang dari kemarin Tamara itu adalah orang yang patut kita curigai namun Nia sebegitu percayanya sama sahabatnya kita menunggu dulu dia lagi mau ngapain dia lepon seseorang lihat tuh lu lihat lu dia lepon seseorang masalahnya Nia udah emosi aja pengen ngerebek tapi saya tahan karena dia lagi menunggu seseorang dia masih menunggu seseorang dan benar saja tidak lama tiba-tiba datanglah siapa sih? astagfirullahaladzim itu suami aku mas suami kamu? atas lu ngapain di sini Tamara? lu tuh sahabat gue iya emang kenapa kalau misalnya gua sempat sama suami mu? Ini pega yang ngerusak rumah tangga gue, he? Selama ini gue udah percayain lo. Gue udah nyuruh lo mata-matain dia, tapi ternyata lo sendiri yang main di belakang gue. Kamu juga, Mas. Kamu ngapain sih? Ngapain apa, aku? Kamu ngapain, aku kisah-kisah sama sahabat aku. Kira ga ada hubungan apa-apa, kan Tamara? Gue kan suka sama lo. Dengar ya, Tamara? Lo itu teman istri gue. Eh, teman istri lo, iya. Justru pertanyaan gue sama lo. Itu teman istri lo, kenapa juga lo mbat? Mbat? Gimana maksudnya? Dengar ya, Tamara? Aku itu ga ada hubungan apa-apa sama kamu. Yaudah, kalau kamu ga mau akuin, aku akan bilang sendiri sama Diko. Nah, iya. Apa? Oke, oke, oke. Gak marah. Aku ngaku sama kamu. Aku minta hubungan kita sekarangnya putus. Kamu ketiga banget sih sama kamu. Aku minta sekarang kamu pergi. Ingat ya, hubungan kita ini ga bisa gerani. Ini hubungannya sangat salah. Pergi! Ini dia apa-apa? Jeng, Jeng, Lehen. Kepada nge-tut. Nah, kepada nge-tut. Jeng, Jeng, Lehen. Tinggol lo ga usah bertut-tut-tut sampe dia. Oleh, kepada nge-tut. Lu malah justru yang lu yang bernutup. Harusnya dia. Harusnya dia yang salah. Hei. Tapi ya. Gak usah, gak usah. Aku udah maafin kamu. Tapi kamu jangan kayak gitu lagi ya. Eh, istri lu udah punya niat baik loh. Aku putusin Tamara bukan kamu. Tapi aku minta tolong kamu introveksi. Jangan ke-GRN. Jangan ke-GRN. Saya masih penasaran. Dia mutusin Tamara kita pikir buat balik lagi sama Nia. Tapi bukan. Berarti jangan-jangan ada seseorang lagi yang dia cintai. Mas. Iya. Ini kan mau ke daerah komplek rumah ibu aku. Iya, ngapain masuk ke komplek? Gak tuh mungkin mau ngomong ke ibunya dia soal pertengkaran ini, perkelan ini kali? Gak mungkin, mas. Rumah ibu kamu belok mana? Belok puluh kanan kalau gak salah ya? Tuh dia gak masuk. Kok dia nunggu di depan ya, mas? Loh, 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 loh. Itu siapa tuh yang keluar dari rumah tuh? Loh, itu adek kamu yang kemarin sakit? Itu Risa, mas. Kok itu sehat-sehat aja? Loh, loh, loh. Kok suami kamu begitu? Wah. Eh. Kalian ngapain? Kamu lagi-kamu lagi. Kamu ngapain deh? Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain? Kamu gak tau, Kakak, sepenting tuang kerja buat nyimbulin kamu. Kamu sekarang ngapain jalan sama dia? Jadi lu pura-pura sakit selama ini? Mereka banget, loh, ngobongin semuanya. Iya, emang kenapa? Aku pura-pura sakit karena apa, Kak? Karena aku suka sama Mas Regi. Danno. applause Ufar Tuto hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton